Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardes dapat kembali menemani anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti kita suka mendengar hal-hal dalam kehidupan kita. Hal-hal baik, hal-hal yang baik lagi gitu ya, karena kita pengennya hal-hal yang baik semuanya. Nah, kalau kita ngomong tentang mendengar gitu ya, memang salah satu organ yang sangat vital untuk pendengaran pasti adalah telinga. Nah, kadang-kadang kita nggak aware gitu ya, karena kan telinga ada di samping kanan, samping kiri kita, kita nggak begitu paham kondisinya, kayak apa di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, salah satu gangguan yang bisa terjadi pada kondisi telinga kita, banyak sebenarnya, salah satunya adalah kondisi gendang telinga yang pecah. Aduh, serem banget ya. Nah, sementara gendang telinga ini kan fungsinya banyak banget untuk pendengaran kita. Terus gimana dong mengatasi kalau akhirnya terjadi kondisi gendang telinga yang pecah? Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini ya, seputar gendang telinga yang pecah. Nah, ngomong tentang gendang telinga ataupun telinga, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kehilangan pendengaran yang selama ini mungkin kita sering dengar di masyarakat kita. Well, kita nggak ngerti ya, maksudnya ini benar fakta or it's just a myth, cuma mitos belakang gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama amir saya. Gangguan pendengaran adalah proses alami yang katanya udah deh, nggak bisa dihindari, pasti akan terjadi. Oke, manusia itu kan akan mengalami namanya proses aging. Metabolisme menurun, degeneratif, dan lain sebagainya. Nah, salah satu concernnya kita, konsekuensinya juga ketika getting older adalah organ tubuh kita pasti akan menurun. Fungsinya, kinerjanya, dan lain sebagainya. Nah, begitu pun katanya dengan organ pendengaran kita gitu ya, alat pendengaran kita alias telinga dan beberapa anatomi di dalam telinga kita seperti itu. Karena nggak mungkin lah gitu ya, sehebat apapun, sesehat apapun pola hidup kita di masa muda, sering bertambahnya waktu, oh 30, 40, 50, dan lain sebagainya seterusnya gitu ya. Pasti yang namanya organ telinga kita akan mengalami penurunan fungsi dan itu tidak bisa dihindari. Alias kita tidak bisa melakukan tindakan preventif untuk mencegah kemunculan gangguan pendengaran atau kehilangan pendengaran. Nah, sebenarnya apakah ini normal terjadi pada mereka yang mengalami proses aging atau sebenarnya nggak juga gitu ya. Kita bisa compare kok sama orang-orang di usia 50 yang satu dengan 50 yang mungkin kerjanya nggak di tempat yang bising gitu ya. Dan nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Mirsa ya. Gangguan pendengaran hanya terjadi pada orang-orang yang sudah berusia lanjut alias orang tua. Nah, mungkin ini korelasinya dengan poin pertama tadi ya gitu ya. Oke, orang tua kan pasti akan menua dan lain sebagainya. Either itu penuaan yang memang normal atau penuaan dini karena satu dan lain hal gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ya iyalah betul kehilangan pendengaran itu, gangguan pendengaran pasti akan terjadi pada orang-orang tua. Bayangin di rumah gitu ya, ketika kita manggil saudara kita yang seusia kayak 20, 30, 40 tahun masih kayak, eh gitu. Eh, masih dengar. Coba deh kalau Anda panggil oma, opa Anda. Coba, oma, opa gitu. Kita harus kayak manggil 2, 3, 4, bahkan lebih mungkin gitu ya. Manggil mereka. Ya, kenapa? Karena memang itu hal normal terjadi pada orang tua. Jadi, kita selalu kepikiran bahwa, oh berarti yang ngalamin gangguan pendengaran adalah orang-orang yang berusia senior gitu ya. Usia-usia muda nggak akan mungkin bisa mengalami gangguan pendengaran. Tapi pernah nggak Anda ngelihat gitu ya. Kebetulan saya juga punya teman tuh yang kalau dipanggil masih muda sih gitu. Dipanggil kayak, oi gitu kayak berapa kali nggak dengar juga gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang lumrah terjadi pada orang tua. Sebenarnya case by case bisa loh terjadi pada orang-orang yang muda gitu ya. Oke, kita lanjutin yang ketiga, Pak Mirsa. Gangguan pendengaran tak berdampak pada kesehatan organ lainnya. Ya, di satu sisi kita kepikiran gini, ini kan telinga ya. Jadi, kalau ada masalah sama telinga kita, so otomatis ya yang berdampak hanya di seputar telinga kita aja gitu ya. Nggak akan berdampak pada organ lain. Let's say kalau kita ada masalah sama darah gitu ya. Kan darah kan mengalir ke seluruh tubuh. So, mungkin ada masalah yang akan nyangkut di pos-pos tertentu gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan telinga atau kuping gitu ya, ketika ada masalah, ya kayaknya dia hanya akan berfokus pada di seputar rongga telinga aja gitu. Nggak akan berdampak ke yang lain. Tapi di satu sisi kayak kita ngerti ya. Eh, ternyata saya pernah bajak kebetulan. Nggak ngerti ya ini ada hubungannya atau enggak bahwa telinga itu ada hubungannya dengan keseimbangan tubuh kita. Nah, apakah ini juga berpengaruh tidak hanya pada keseimbangan tubuh ya. Tapi kita berbicara masalah kesehatan in general. Dalam tubuh kita ketika ada masalah sama kesehatan telinga kita, ngefek nggak sih ke kesehatan kita yang lain atau organ tubuh yang lain nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Gunakan alat bantu dengar, pulihkan pendengaran sampai 100 persen. Ini adalah mimpi dari semua orang yang ada gangguan pendengaran atau mulai kehilangan pendengaran seperti itu ya. Tapi sayangnya mungkin ada berpikir bahwa, aduh kalau udah kehilangan pendengaran atau gangguan pendengaran itu susah banget disembuhkannya karena faktor ini, ini, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan alat bantu dengar. Nah, apakah ketika orang dengan gangguan pendengaran dan menggunakan alat bantu dengar, ini pendengarannya akan pulih 100 persen seperti halnya semula, seperti dulu di awal tidak ada riwayat gangguan pendengaran sama sekali, atau sebenarnya nggak akan mungkin bisa 100 persen. Nah, namanya alami dan alat pasti akan ada yang beda gitu ya. Meskipun selama ini kita sering lihat orang-orang dengan alat bantu dengar itu kayaknya bisa fine-fine aja itu dengar yang kita ngomong gitu ya. Bahkan kadang-kadang ketika volumenya digedein gitu, kayak suaranya bisa pish, jauh lebih dasar gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, pemirsa. Gangguan pendengaran katanya nggak bisa diatasi. Nah, ini ya kadang-kadang kan kita ngerti ya, ada beberapa kasus penyakit atau gangguan kesehatan dalam tubuh kita yang sebenarnya faktornya itu unmodified sama modified ya. Jadi, kayak yaudah kalau ada masalah dengan ini, sebenarnya ini nggak bisa diapa-apain lagi. Kita hanya tindakan untuk mengontrol dan lain sebagainya. Nah, kalau hubungannya dengan gangguan pendengaran atau kehilangan pendengaran, sebenarnya bisa diatasi nggak sih? Atau gini, kehilangan pendengaran atau gangguan pendengaran itu kan banyak sekali macamnya ya. Nah, mungkin ada beberapa case yang mungkin bisa diatasi fully recovered 100% atau sebenarnya nggak mungkin bisa fully recovered 100% nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kehilangan pendengaran dan kami akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, ada masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas nama kita hari ini seputar telinga gitu ya. Nah, sebelum kita bahas nama gedang telinga pecah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar kehilangan pendengaran atau gangguan pendengaran. Nah, tukang informasinya ini benar-benar fakta tuh. Ini cuma mitos belaka gitu ya. Telah hadir bersama kami di Istri Bincang Sehati. Ada Dr. Meri Santi Sirait, SPTHTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok berah kepala leher dari Rumah Sakit Royal Tarumah. Selamat pagi Dr. Meri, apa kabar? Selamat pagi Mas, kabar baik. Gimana kabarnya? Sehat juga, terima kasih Dr. Meri. Dok, hari ini kita akan membahas seputar telinga gitu ya. Ini kan satu organ tubuh yang kadang-kadang kita agak susah ya, karena enggak kelihatan gitu ya. Kita berkaca kalau hidung kelihatan, tapi kalau teringat enggak gitu ya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu seputar kehilangan pendengaran atau gangguan pendengaran, dok ya. Ini benar-benar fakta atau mitos? Nanti tolong dijawab ya, dok ya. Dan dijelaskan supaya masyarakat kita juga paham. Yang pertama adalah, gangguan pendengaran adalah proses alami yang katanya enggak bisa dihindari. Yaudah, ketika kita menuju tua gitu ya, usia 30, 40, 50, dan lain sebagainya, udah, pasti akan menurun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya umur. Nah, betul seperti itu enggak sih dong, karena kan kita ngelihat ya selama ini kayak, yaudah sesehat apapun kita, sebaik apapun pola hidup kita, kayaknya kalau udah menuju ya itu enggak bisa dihindari. Karena mungkin kita enggak ngerti juga apa yang akhirnya menyebabkan gangguan pada pendengaran kita gitu. Lebih ke mitos sih mas ya, karena sebenarnya penurunan pendengaran itu, kalau untuk usia tua memang akan terjadi penurunan pendengaran, terutama tulis saraf kalau kita sebutnya. Namun kalau pada usia muda, hal itu bisa terjadi. Misalnya karena trauma akustik, orang-orang yang suka dengar musik dengan keras, atau suka nonton konser, atau pemakaian headset dalam jangka waktu lama, kemudian sesuatu yang membuat gendangnya mungkin bolong gitu, ya itu juga bisa menyebabkan penurunan pendengaran. Jadi bukan hanya pada usia tua gitu. Mungkin ini relate juga dengan poin kedua kita ya, yang adalah gangguan pendengaran hanya terjadi pada orang tua. Nah kalau tadi kan case by case-nya adalah anak muda gitu ya, itu bisa terjadi gara-gara mungkin dengerin musik dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau ke anak muda nih dok, ini bisa juga enggak sih? Karena mitos yang kedua adalah gangguan pendengaran hanya terjadi pada orang tua. Selama ini kayak ya wajar kalau kita ngelihat oma-opa kita di rumah, kita panggilin berkali-kali enggak nyaut gitu ya. Karena mungkin itu urusannya dengan tulis saraf tadi ya. Karena memang faktor degeneratif gitu ya, aging. Nah tapi kalau ada yang meranggapan bahwa, oh iya memang yang mengalami gangguan pendengaran adalah orang-orang tua, orang-orang lansia. Betul seperti itu enggak sih? Atau sebenarnya anak-anak muda case by case tadi ya, yang dengerin musik atau mungkin kerjain di tempat yang bising, setiap hari harus terpapar di outdoor, mungkin riwayat kesehatan tertentu, itu bisa ngefek enggak sih ke anak muda dok? Bisa banget mas. Jadi sebenarnya penurunan pendengaran itu bisa karena emang sumbatan aja. Sumbbatan aja yang kita tahu tuh kayak serumen, ada kotoran di telinga. Kalau misalnya kotorannya dibuang, bisa kembali pendengarannya. Cuman pada beberapa kasus, yang paling sering terjadi pada anak muda itu trauma akustik, atau sensorineural hearing loss karena bising. Karena kita kan sekarang ini kan tidak bisa melepaskan diri dengan headset, atau aktivitas sering di luar dengan nonton konser misalnya, atau tinggal di lingkungan yang bising. Jadi itu bisa menyebabkan penurunan pendengaran. Cuman bedanya, biasanya kalau pada kita yang muda nih, penurunan pendengarannya biasanya tidak simetris, jadi tidak bilateral satu telinga aja. Tergantung kita misalnya pakainya di headset misalnya ya, di telinga sebelah kiri paling sering, atau pakai handphone di sebelah kiri, mungkin penurunannya di sebelah kiri. Cuman kalau pada orang tua biasanya dia bilateral, simetris keadaan kiri penurunan pendengarannya. Oh, kondisinya bisa gitu ya, bisa satu atau bisa dua gitu ya, kalau orang tua lebih ke dua, karena memang proses alami gitu ya. Tapi kalau anak muda, karena mungkin terpapar suara bising dan lain sebagainya, pakai headset gitu ya. Oh, oke, oke, oke. Jadi memang case by case bisa terjadi pada anak-anak muda, tidak hanya menyarankan orang tua. Jadi kayak kita anak muda nggak harus, eh, bisanya kayak layah-layah, ah nggak apa-apa, nggak ada masalah sama telinga. Tapi kalau akhirnya terpapar dengan suara bising dan lain sebagainya, harus hati-hati gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Gangguan pendengaran tidak akan berdampak pada kesehatan organ tubuh lainnya. Nah, kan kita kepikiran, ya kan cuma telinga gitu ya, ya kalau ada masalah ya pasti ngefeknya di telinga aja. Nah, sebenarnya kalau ada masalah di telinga, entah di gendangnya, entah di mana-mananya di bagian telinga, ada ngefek ke organ yang lain nggak sih, Rok? Jadi sebenarnya bisa berkebalikan sih gitu. Jadi maksudnya gangguan organ lain bisa menyebabkan penurunan pendengaran. Contoh paling dekatnya, kita punya tuba istasius, penghubung antara hidung dan telinga, terkadang itu ada gangguan, sehingga menyebabkan penumpukan cairan di telinga, atau gangguan buka penutupnya tuba, itu juga bisa menyebabkan penurunan pendengaran. Dan yang lainnya juga bisa dari penurunan pendengaran, lebih sering menyebabkan gangguan kualitas hidup sih. Jadi kita mungkin susah tidur, kemudian berinteraksi dengan orang-orang juga susah, lebih ke situ sih penurunan pendengaran. Oke, jadi kalau mungkin masalahnya dari telinga adalah kualitas hidupnya menurun ya, karena mungkin yang biasanya bisa dengar dan lain sebagainya, akhirnya nggak bisa, susah tidur dan lain sebagainya. Malu juga kan? Iya, betul sekali. Nah, akhirnya ada juga kondisinya kebalikannya, riwayat kesehatan atau gangguan kesehatan tertentu, ngefeknya ke telinga gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini, alat bantu dengar. Ini kan sesuatu yang jadi harapan gitu ya, bagi orang-orang yang punya masalah gangguan pendengaran atau kehilangan pendengaran. Nah, ada yang bilang kayak, oh kalau pakai alat bantu dengar, itu akan pulih 100%. Sama kayak, ya kita ngobrol biasa gini tanpa alat. Tapi ada yang bilang kayak, tergantung juga mungkin tingkat keparahannya dan lain sebagainya. Nggak akan mungkin bisa 100%. Nah, itu gimana sih dok? Ya, jadi tergantung juga memang yang seperti kata mas tadi, tergantung derajat gangguan pendengarannya. Ya, kalau misalnya dia derajatnya berat atau kita sebutnya profound, udah sangat bawah tuh mas, itu pemakaian alat bantu dengar tentu tidak bisa meningkatkan 100%. Cuma bisa mungkin 60-80% sehingga kualitas hidup pasien juga bisa lebih baik gitu. Cuma untuk 100% tidak bisa. Nggak bisa ya? Nah, sebenarnya ini tolong di spill dikit-dikit nih dong. Ya, sebenarnya alat bantu dengar itu yang kan biasa dipasang di telinga itu. Itu kan ada yang kayak, kita ngomong nggak dengar, tapi kita langsung suaranya melengking banget. Itu mungkin ada kayak volumenya gitu nggak sih? Kayak akhirnya, oh kita bisa dengar volumenya paling masing-masing. sehingga orang kepikiran, oh dengar volumen maksimal, kedengaran akan lebih gede. Jadi mereka merasa bahwa pendengaran mereka kembali 100% kan gitu. Jadi sebenarnya alat bantu dengar itu bukan hanya volumenya saja. Jadi dia seperti radio loh, bisa menangkap beberapa frekuensi. Jadi semakin harganya biasanya semakin tinggi, tentu saja dia lebih mampu menangkap frekuensi yang banyak sehingga lebih baik pendengaran kita. Jadi kalau misalnya cuma satu atau dua frekuensi, tentu agak kurang baik dan agak kurang nyaman di pasien. Tapi kalau lebih banyak frekuensinya, jadi seperti orang pada umumnya bisa mendengar lebih baik. Frekuensi itu maksudnya suara-suara di sekitar ya? Bukan frekuensi saluran radio gitu bukan ya? Jadi kayak kita punya frekuensi 2000, 4000, 6000, 8000 gitu. Kan biasanya sih orang-orang dengan gangguan pendengaran itu kan nada tingginya, frekuensi tinggi yang bermasalah. Jadi biasanya 4000, 6000, 8000 gitu. Ada tambah-tambahan frekuensinya untuk alat bantu dengar. Kayak duit ya dok ya. 2000, 4000, 2000, 8000. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Gangguan pendengaran katanya gak bisa diatasi. Nah ini jadi problematika juga kayak oh kalau orang ada gangguan kesehatan pada pendengarannya udah pasti gak bisa diatasi, udah terima nasib aja setelah lain kalau kita ngomongin alat bantu dengar ya gimana itu dok? Tergantung etiologinya, artinya tergantung penyebabnya. Kalau penurunan pendengaran hanya karena serumen atau kotoran telinga tentu kalau kotorannya dibuang akan kembali bisa mendengar. Cuman karena trauma akustik, biasanya itu tadi uniknya secara pendengaran itu mas kalau udah rusak dia tidak bisa kembali lagi. Jadi yang kayak gitu memang sulit ya untuk bisa mendengar kembali. Mungkin habilitasinya ya dengan pemakaian alat bantu dengar. Oke jadi mungkin case by case juga ya. Maksudnya gangguan pendengaran seperti apa yang dialami sehingga kita bisa menuntukan ini bisa diatasi atau enggak. Memang lebih baik preventif ya dok ya. Kalau kita ngerasa kayak oh kita kerjanya di outdoor tempat bising dan lain sebagainya sebisa mungkin pakai earplug. Earplug ya supaya tidak terlalu terpapat dengan suara-suara yang gimana gitu ya dok ya. Oke thank you ya dok ya sudah terjawab. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya seputar gerang telinga pecah ya. Oke pemirsa kalau Anda punya pertanyaan seputar teman kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di atdiveamilika. Mereka kembali saat lagi. Baik kita masih bersama kami di Bincang Sati kita masih membahas tema kita hari ini seputar gendang telinga yang pecah. Duh serem banget ya. Mungkin kita sering mendengar gendang telinga gitu. Nah kalau kondisinya gendang telinga yang pecah ini kan serem banget. Bisa mengganggu, mengganggu, menggangguan, mengganggu mondisi kesehatan telinga kita. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar teman kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di atdiveamilika. Kita masih bersama dengan Dr. Mary Santisirait, SPTATKL dokter spesialis telinga hidung tenggorok, bedak kepala leher dari rumah sakit Royal Taruma. Oke dok sebelum kita lanjut tentang yang pecah-pecah gitu ya. Serem banget ya gendang telinga pecah. Nah sebenarnya kita bahas dulu gendang telinganya. Gendang telinga ini organ yang seperti apa anatominya terus kemudian fungsinya apa sih dok? Jadi gendang telinga itu sebenarnya organ yang ada di telinga tepatnya di tengah. Jadi antara telinga luar dan telinga dalam. Fungsinya... Di tengah-tengah kepala bukan? Di tengah-tengah. Oh di tengah-tengah telinga. Jadi fungsinya untuk mencegah kuman masuk ke telinga dalam dan juga untuk mengeraskan suara. Oh mengeraskan suara ibarat volumenya ya? Jadi suara yang masuk ke dalam gendang telinga ikut serta mengeraskan suaranya. Oke oke. Fungsinya seperti itu ya. Di tengah. Sebentar dok ini kita konfirmasi dulu. Tengahnya itu kan kita gak ngerti ya. Maksudnya kondisi telinga kita tengahnya itu dimana. Kataunya kayak kepala judul di tengah. Bukan ya. Tengah telinga itu dia mentoknya sampai berapa panjang sih sebenarnya? Jadi dari liang telinga sekitar 2 cm. Liang telinga itu sini ya? Ya dari situ paling panjang 2 cm itu kita udah ketemu gendang telinga. Berarti masih ada lanjutannya lagi? Ada dong. Jadi gendang telinga di telinga tengah lalu di bagian belakangnya itu persisnya adalah tulang-tulang pendengaran. Nah kalau kondisi gendang telinga yang pecah berarti gendangnya itu sendiri kayak ngomong gendang ya. Kayak musik ya. Itu kan kayak lembek gitu. Atau gimana? Keras atau gimana sih dok? Kok bisa pecah gitu? Jadi gendang telinga itu bentuknya kayak putih gitu seperti mutiara. Dan sangat tipis 14 mm biasanya. 14 mm? 1,4 cm ya berarti. Tipis banget. Jadi biasanya sih sebenarnya gendang telinga itu sangat lentur. Hanya saja bila terkena trauma yang keras, baik itu mungkin kita penggunaan cotton bud atau yang seperti saya sebut tadi trauma akustik mendengarkan suara terlalu keras ataupun infeksi pada pasien-pasien dengan yang biasa kita kenal dengan congean itu bisa menyebabkan gendang telinga bolong atau pecah gitu. Berarti dia itu kok bisa bolong, bisa pecah? Jadi mungkin ya, ini analogi supaya semua paham gitu ya dok ya. Karena kita bukan dokter ya. Jadi kita harus tanya gitu ya. Itu posisinya bentuknya itu kayak bulat? Sehingga pecah atau kok bisa bolong juga gitu? Bentuknya bulat, bentuknya bulat. Sebenarnya lebih kayak agak cekung gitu sih. Bentuknya bulat, warnanya putih, kayak mutiara dan agak tipis ya. Jadi 14 mm itu. Jadi bisa pecah. Nah kemudian apa yang menyebabkan orang bisa mengalami gendang telinga pecah? Ini kan posisinya ada di tengah-tengah telinga dan itu notabene agak dalam ya gitu. Ada beberapa sebab ya. Sebab pertama biasanya karena manipulasi ya. Manipulasi itu seperti tadi penggunaan cotton bud, kita korek terlalu dalam mengenai gendang telinga bisa. Satu. Kedua karena trauma. Baru trauma bisa itu. Baru trauma itu maksudnya misalnya kita ini penyelam atau dari ketinggian. Dimana tuba istasius yang seperti saya sebutkan tadi gagal mengatur tekanan. Itu juga bisa menyebabkan gendang telinga bolong. Kemudian trauma akustik karena suara yang terlalu kencang atau orang-orang yang sering dengar suara yang terlalu bising gitu. Itu juga bisa menyebabkan gendang telinga bolong. Orang-orang dalam kondisi perang ataupun orang-orang yang dengan infeksi telinga. Biasanya sih infeksi telinga itu bisa juga menyebabkan gendang telinga bolong. Hanya saja mungkin bisa kelihatan dari perbedaan ukuran bolongnya dan bentuk tepi dari bolongnya gitu. Oke, itu beberapa kasus yang bisa terjadi gitu ya. Sebelum saya tanya semputar gejala apa yang dirasakan. Tadi yang menarik itu kayak bising dan lain sebagainya. Nah sebenarnya gendang telinga kan sering kita, apa bahasanya ya dok ya? Berapa desibel ya? Iya berapa desibel. Desibel kita bisa dengar gitu kan. Itu kayak bisa memengaruhi gendang telinga bisa pecah gak sih? Karena kan kita ngomongin tingkat kebisingan ya. Dan kebisingan toleransi orang mungkin agak beda-beda ya. Sama halnya kayak pain tolerance dalam tubuh kita kan untuk kayak dicubit itu bisa orang cubit segini kesakitan ada yang enggak gitu. Nah kalau untuk kayak kuping kita, gendang telinga kita itu standarnya sama atau mungkin ada beda setiap orang untuk dapat toleransi kebisingan gitu. Jadi sebenarnya kelenturan gendang telinga orang per orang itu beda-beda. Hanya saja sebaiknya kita mendengarkan itu di intensitas kurang dari 40 desibel. 40? Ya seperti kita bicara ini itu kan sebenarnya di bawah 40 desibel. Kalau di atas itu selain bisa menyebabkan trauma di gendang telinga itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran yang tadi tulis saraf gitu. Kalau istri marah-marah di rumah itu berapa desibel? 100 kayaknya ya? Oke, tapi kalau kita ngomongin gendang telinga yang pecah gitu ya, gejala yang dirasakan itu apa sih? Apakah kita benar-benar kayak langsung enggak bisa dengar atau suara blubuk-blubuk kayak kemasukan air gitu itu gimana? Biasanya kalau karena trauma akustik langsung penurunan pendengaran yang mendadak langsung. Oh? Ya misalnya ini karena trauma ya misalnya kecelakaan atau karena bising itu biasanya langsung penurunan pendengaran. Biasanya satu telinga seperti saya sebutkan tadi. Kemudian bisa disertai dengan keluar darah dari telinga, pusing berputar atau kita kenal dengan vertigo itu bisa terjadi. Tapi itu tergantung pada penyebabnya atau semuanya bisa jadi sama atau gimana? Tergantung penyebabnya juga. Jadi kalau gendang telinga yang berlubang karena proses infeksi, biasanya sih di awalnya dari keluar cairan dari telinga yang berbau, kemudian ada pusing berputar, kemudian ada kadang berdengin gitu. Kemudian ada juga yang kalau dalam kondisi yang sudah sangat parah disertai dengan wajah perot atau ya bisa juga terjadi. Kayak stroke ya? Ya bisa terjadi karena kan telinga dekat sama sarap fasialis kita sebutnya. Jadi itu bisa terjadi. Oh, i see, i see, i see. Oke, oke, oke. Nah ada nggak sih dengan kondisi seperti itu, ada yang masuk kan kita kalau ngomongin penyakit itu banyak yang berkaitan dengan umur seseorang ya dok ya. Dalam artian kayak ya sistem metabolis menurun, denger ratif dan sebagainya. Sehingga kayak ya semua pasti akan menurun gitu. Nah ada nggak orang-orang yang kayak terpapernya sih sama berapa puluh desibel gitu ya. Tapi akan berbeda kasus efeknya dampaknya pada orang-orang yang mungkin usianya lebih lanjut gitu. Kalau untuk trauma akustik sendiri sih lebih sering pada usia-usia muda ya. Jadi agak berbeda sih baik itu gejala maupun pengobatannya untuk pasien trauma akustik ataupun pasien-pasien misalnya usia tua dengan gangguan penengaran itu sangat berbeda sih penanganannya. Oke, oke. Terkait juga tadi kan dokter Adam mentioned juga infeksi telinga gitu ya. Nah infeksi telinga ini kan menjadi satu hal yang concern mungkin karena masalah kesehatan di telinga gitu ya. Nah kalau nggak salah baca, saya waktu itu pernah baca infeksi telinga itu rata-rata mengincar anak-anak karena mungkin sering korek-korek gitu. Atau sebenarnya nggak hanya anak-anak juga itu orang tua juga bisa yang akhirnya bisa berujung pada genang telinga pecah gitu. Ada satu kasus yang kita sebut dengan otitis media akut itu memang paling sering pada anak-anak. Karena bentuk tuba estasiusnya tadi antara hidung dan telinga itu masih satu garis lurus. Jadi saat flu akan sangat gampang untuk kena telinganya. Nah pada kondisi tertentu otitis media akut itu bisa menyebabkan genang telinga bolong. Hanya saja kalau proses infeksinya diatasi biasanya genang telinga yang bolong pada anak-anak lebih cepat untuk menutup sih. Oh justru lebih cepat recovery-nya gitu? Iya asalkan proses infeksinya kita atasi. Tapi sebenarnya gini dok, ngomong-ngomong ya tadi ngomong pecah dan bolong. Kan tadi dokter sering menyebutkan pecah dan bolong gitu. Itu kondisi yang sama atau beda atau gimana sih? Sebenarnya kalau pecah sih lebih karena trauma ya kita sebutnya. Trauma atau manipulasi atau baru trauma. Cuman kalau bolong sih kita pakaiannya untuk kondisi infeksi biasanya. Tapi kalau dilihat dari kasusnya mungkin prevalensinya lebih banyak kayak mana atau sama aja atau gimana? Kalau sekarang-sekarang ini sama aja sih. Cuman kalau orang yang mungkin jauh dari perkotaan biasanya pasien-pasien genang telinga yang bolong itu biasanya karena infeksi. Cuman kalau di perkotaan biasanya kita penurunan pendengaran terutama ya. Biasanya pada usia muda yang banyak karena ya itu tadi aktivitas kita yang sehari-hari sekarang ini. Berarti merefleksikan apa jadi pola hidupnya ya. Kalau di kampung mungkin karena sering apa-apa gitu. Kalau di Jakarta dan di sekitarnya kota-kota besar mungkin karena bising mesin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kayak yang menarik juga itu kayak cotton bud itu sekarang banyak banget yang pake loh dok. Maksudnya kayak even if kita udah baca gitu. Tapi kadang-kadang kita masih miss aja kita pake cotton bud. Seberbahaya itukah cotton bud bisa berujung pada genang telinga pecah ini mungkin edukasi juga ke masyarakat. Jadi sebenarnya tidak ada tempat untuk penggunaan cotton bud sih. Tidak berguna sebenarnya. Tapi itu populer banget dok. Itu kenapa? Masalahnya di cotton bud nyakah atau akhirnya kotoran yang kedorang ke dalam sehingga akhirnya membuat genang telinga bermasalah atau gimana sih? Jadi sebenarnya dengan aktivitas kita mengunyah, tertawa itu akan mendorong kotoran bergerak ke arah luar. Hanya saja pada kondisi orang-orang tertentu dengan produksi kotoran yang banyak itu memang harus ke dokter THT untuk membersihkannya. Cuma kalau dengan penggunaan cotton bud terkadang kita bukan mendorong kotoran untuk keluar, justru kita mendorong ke dalam. Mendorong ke dalam, terlalu dalam, kena genang telinga kemudian bisa menyebabkan genang telinganya jadi bolong kan gitu. Seringki itu berarti genang telinga dalam artinya gini, kan kalau sorry to say ya, kotoran telinga kan gak keras ya. Aduh mau ngomongin ya, benyak-benyak gitu ya. Itu bisa merusak genang telinga juga, bahasa. Kalau terlalu dalam, karena itu yang saya bilang tadi mas, karena sebenarnya jarak antara liang telinga ke genang kan sangat kecil tuh, kurang dari 2 cm. Terkadang orang-orang gak sengaja memasukkan sangat lebih dalam gitu kan, jadi itu bisa menyebabkan trauma pada genang telinga. Traumanya menyebabkan genang telinganya jadi bolong. Apalagi kalau itu jadi numpuk ya. Terkadang ada yang gak pake cotton bud kan mas, ada yang pake besi misalnya. Nah itu sih debus ya kayaknya udah ya. Oke, thank you dok, nanti kita lanjut lagi ya, ngobrol di segmen selanjutnya. Nah pemirsa kalau anda masih punya pertanyaan, boleh ya. Tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di atdaiwamilika.com. Kita kembali saat lagi. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar gendang telinga yang pecah. Ini serem banget ya. Nah kalau anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di atdaiwamilika.com. Kalau tadi kecepatan ngomongnya, ada di layar ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Mary Santi Sirait, SPT ATKL, Dr. Spesialis Telinga Hidung Tenggorok, Bedak Kepala Leher dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau akhirnya ada kayak rasa-rasa yang dirasakan ya, tadi gejala-gejala blubuah segala macem gitu ya, itu bisa nggak sih kita penanganan dulu di rumah sendiri? Karena kan kadang-kadang kita bingung ya, ah segini aja mah kayaknya kita bisa tangani dulu gitu ya. Tapi kan ada kondisi kayak, oh penanganannya ternyata pakai cotton bud gitu ya. Kirain ada suara apa, suara apa, terus kayak tiba-tiba kan tadi langsung Dr. Mary sempat bilang, langsung benar kehilangan pendengaran, tuk gitu, sebelah gitu ya. Nah kayak kita pikirkan, oh mungkin ini kebanyakan kotoran di dalamnya, yaudah deh, di atasnya sendiri. Nah sebenarnya ketika ada kondisi gendang telinga yang pecah, itu bisa diatasi sendiri di rumah nggak sih penanganan pertamanya? Atau kayak nggak bisa gendang telinga yang pecah, udah pasti kondisinya sangat darurat gitu dong. Kalau kita memang curiga akan gendang telinga yang pecah, sebaiknya kita ke Dr. THT sih Mas. Apalagi untuk kasus sudden deafness, atau tuli mendadak akibat trauma akustik, itu sebelum 48 jam sebaiknya ke Dr. THT, karena lebih memungkinkan untuk pendengarannya bisa kembali. Kenapa harus menunggu 48 jam? Kurang dari 48 jam. Ya itu jadi kayak golden periodnya gitu, kalau lebih dari situ biasanya sih, seharap pendengarannya tidak bisa kita perbaiki kembali. Jadi sebaiknya untuk orang-orang dengan sudden deafness, kurang dari 48 jam udah harus ke Dr. THT sih untuk ditangani. Oh, oke. Berarti golden period itu benar-benar penting ya. Kalau lewat aja gitu dari 48 jam, berarti itu 2 hari ya. Ya nggak nyaman juga sih dong 2 hari nunggu, apa dengan kondisi seperti itu, jangan kan 2 hari, 2 jam aja pasti udah nggak nyaman kan gitu ya. Oke. Nah, kalau memang kondisinya udah benar-benar nggak bisa gitu ya, ditangani sendiri karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan diharapkan gitu ya, harus ke dokter. Biasanya yang dilakukan pertama kali itu apa untuk penanganan ini? Kan harus dicek dulu dalamnya kondisinya seperti apa atau gimana sih? Biasanya sih kita lakukan endoskopi THT terlebih dahulu ya. Nanti dari situ kita bisa lihat permasalahannya di mana. Apakah kemungkinan ada sumbatan di liang telinga atau saya sebut tadi serumen atau memang ada sebetulnya kita perforasi ya atau bolongnya gendang telinga. Nanti dari situ kita bisa ketahui memang gendang telinganya bolong atau hanya bengkak saja, itu juga bisa kita lihat. Kemudian kalau memang ada gendang telinga yang bolong, kemudian tidak ada ditemukan discharge atau cairan di telinga, kita mungkin untuk mengetes pendengaran bisa dilanjut dengan audiometri atau tes pendengaran. Oke. Tapi mungkin gini, kalau ada gendang telinganya yang pecah, itu pecahnya atau bolongnya itu bisa langsung besar atau dari yang kecil-kecil tidak kerasa sampai akhirnya dia bisa membesar sehingga ketika ke dokter, wah ini masih tahap yang oke, masih di awal-awal pecahnya atau sudah bisa gede banget gitu? Biasanya kalau pada trauma sih, ukurannya tidak akan membesar ya, akan menetap. Hanya saja kalau karena proses infeksi, dari yang ukurannya sangat kecil, bisa lama-lama sangat besar. Bisa lebih dari, awalnya misalnya kurang dari 25 persen, kalau karena proses infeksi kan biasanya progresif ya, dia bisa sampai lebih dari 50 persen atau bahkan 100 persen. Jadi benar-benar bolong banget gendangnya itu. Oke, oke, oke. Tapi dia bisa menampak, belum menampak kan ya, apa ya, memunculkan kayak solitus yang selama ini kan ada yang sampai mengalir-ngalir, itu nggak bisa juga. Bisa. Jadi kalau udah mengalir-mengalir seperti itu, biasanya sih memang gendangnya sudah bolong. Oke, oke. Aduh, serem banget ya. Tapi sebenarnya kalau, ya ini bukan harapan kita, tapi kita harus ngomongin the worst scenario, kalau ada orang, ya mungkin karena keterbatasan akses, dan pengetahuan juga gitu ya, dengan kondisi seperti itu, tidak diobati dengan maksimal. Ya, apa ya, dampaknya, efeknya apa sih? Benar-benar, totally lost pendengaran atau gimana? Biasanya, karena benar, di belakang gendang telinganya itu kan memang ada tulang pendengaran gitu ya, maleus ingus tips itu. Jadi kalau gendang telinganya tidak kita rawat, udah tahu kondisinya bolong tuh, dan proses infeksi tidak kita rawat, biasanya sih akan terjadi penurunan pendengaran, karena gendang telinganya akan tergerus oleh proses infeksi. Satu, kemudian di dalam telinga dalam kan ada pusat keseimbangan, kalau kumannya masuk ke dalam pusat keseimbangan, tentu kita akan pusing berputar, atau kita sebut dengan vertigo, kemudian bila dia naik ke atas tuh, kena seleput otak, kita bisa meningitis atau kejang, kemudian bila kena ke sarap wajah, wajahnya perot, bisa gitu sih, atau sampai ke sarap di bagian lidah, jadi bisa kayak pelo gitu, malah kayak orang-orang struk, bisa juga terjadi. Itu menjadi salah satu komplikasi juga gak sih? Iya, komplikasi. Oh, oke, oke. Nah, pertanyaannya gini, ketika satu nih, kadang ya entah karena trauma dan lain sebagainya infeksi gitu ya, di telinga kiri gitu ya, ada masalah gitu ya, bisa gak sih dia ngefek ke telinga kanannya, atau gak ada hubungan antara kiri sama kanan, karena kita kan sebagai orang umum kan, oh kayaknya bolong nih nyambung antara lubang satu dengan lubang yang lainnya gitu. Biasanya sih tidak, hanya saja terkadang kita membantu infeksi itu migrasi, jadi mungkin pakai cotton bud yang sama, ke telinganya satunya yang dalam kondisi masih sehat, itu bisa menyebabkan. Itu kayaknya versi hemat. Berarti tidak ada hubungannya atau gimana? Iya, biasanya tidak ada hubungan sih. Tapi itu kalau yang tua, kan otomatis dia akan ngefek juga tuh, maksudnya usianya gitu. Oh, kalau untuk sara pendengaran, untuk orang tua sih biasanya emang, pasti simetris, bilateral kanan-kiri. Cuma kalau memang karena proses infeksi, seperti karena keluar cairan dari telinga, biasanya kalau telinga kiri aja, dia gak akan ke telinga kanan sih, kecuali kita bantu migrasinya. Kecuali kalau dia pakai headset, terus di sebagah kiri, kira ada masalah, dia ganti itu headset sebelah kanan. Iya. Gitu ya. Itu yang mau dibunuh diri ya. Oke. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, saya bacakannya. Ini dari Pak Aldi. Dok, sebulan lalu saya operasi genang telinga yang berlubang. Oke. Wah, ada operasi ya dok ya. Sampai saat ini saya belum berani olahraga, karena takut ada efek samping dari operasi genang telinga, katanya. Apa saya udah boleh lakukan olahraga setelah operasi ini ya dok ya, lalu olahraga apa yang disarankan? Terima kasih. Wah, operasi. Kita belum sempat ngomong operasi ya dok ya. Tapi ini kebetulan ada pertanyaan dari Pak Aldi. Gimana dok, boleh gak sih olahraga setelah operasi genang telinga? Karena masih takut ada efek. Operasinya tadi sudah berapa lama? Sebulan. Kalau operasinya sebulan sih sebaiknya tidak aktivitas olahraga berenang dulu ya, karena memang dokter THT yang mengoperasinya harus memastikan bahwa graf atau tambalan yang dipasang itu benar-benar telah jadi atau menyatu gitu dengan genang telinga yang sehat sebelumnya. Kalau ditakutkan, tekanan saat kita berenang itu bisa membuat apa namanya, graf yang terpasang itu tidak menyatu. Satu. Kedua, bisa jadi sebagai salah satu sumber infeksi nantinya. Oh, oke. Kita bahas dari infeksinya dulu. Infeksinya itu dalam artinya karena masih ada luka pasca operasi atau infeksi karena mungkin ya air kalau kita olahraginya berenang gitu ya, itu bisa akhirnya membuat luka pasca operasinya kena infeksi juga atau gimana? Ya, karena kan masih dalam kondisi pemulihan ya, jadi kita tidak tahu di kolam renang yang kita pakai emang airnya bersih, tentu saja pasti ada kumannya ya, satu. Ada yang pipis pula. Kemudian yang kedua, yang namanya operasi telinga kan itu dipasang graf. Jadi, kita takutkan tambalannya belum menyatu, belum sempurna, kita sudah melakukan aktivitas fisik, tentu saja nanti takutnya hasilnya tidak maksimal, padahal sudah capek-capek operasi gitu. Oke, oke. Ini yang menarik, grafnya ini sebenarnya mau kita bahas juga, tapi gak apa-apa lah sekalian dipertanyaan Pak Aldi. Berarti operasinya itu penambalannya, ada yang ditambal ya, ibarat kata kalau orang ban bocor, ban pecah itu bisa ditambal. Bisa. Ditambal itu ya, itu gimana dong? Jadi nanti tergantung ya, sebenarnya tergantung kerusakan dari telinganya ya, gendang telinganya, hanya kerusakan gendang telinganya saja, tanpa keterlibatan infeksi telinga dalam, bisa hanya penambalan saja, atau kita sebutnya timpanoplasty. Cuman kalau misalnya keterlibatan organ yang lain, telinga bagian dalam, tentu timpanomastodectomy namanya. Jadi, kalau yang cuma timpanoplasty tadi, biasanya kita ambil grafnya, bisa dari ini, dari sini, dari lobulus, bisa dari sini, kemudian bisa dari, ini juga sih, fasiatemporalis kita sebutnya. Dari tubuh kita sendiri juga, mengambilnya. Iya. Oke, oke, oke. Nah itu bisa, apa ya, kembali 100% gak sih? Kan kayaknya, ibarat kata kalau ban mobil, ban motor, ditambal, bisa sih fungsinya, tapi kan tetap ada, apa ya, krowaknya gitu. Jadi, bisa gimana kalau gendang telinga dalam? Jadi, sebenarnya, penambalan itu, tujuan utamanya bukan untuk, bukan untuk meningkatkan pendengaran. Jadi, tujuan utamanya itu untuk, mencegah infeksi masuk. Masuk ke dalam gendang telinganya? Iya, ke telinga dalam. Oh, ke telinga dalam. Jadi kan kayak, gendang telinga kan seperti pintu masuk ke telinga dalam tuh. Cuma, kalau memang, tidak ada kerusakan dari tulang pendengaran, dibuktikan dengan hasil audiometri, ataupun nanti hasil tes pendengaran lainnya, tentu, biasanya sih, akan membaik dia, akan naik lagi, fungsi pendengarannya. Akan naik lagi, berarti, indikasinya bisa ke 100% seperti semula, atau, karena sudah ada tambalan, bukan ori lagi. Itu ada, pasti ada penurunan, meskipun sedikit, atau gimana? Biasanya, tidak akan 100% sih, karena kan, tentu kalau ada tambalan kan, kelenturan tulang pendengaran kan, juga tentu tidak seperti yang pada awalnya. Oke, tapi memang bisa, maksudnya, kalau kelamaan, tidak ditambal, dikasih graf, itu, kalau misalnya infeksi, dia benar-benar bisa masuk ke dalam, sampai ke telinga dalam gitu. Iya, tentu bisa. Nanti bisa merusak, genang telinganya juga gak sih, karena kan akhirnya terlewati dengan, bakteri, virus dan lain sebagainya, karena ada infeksi gitu. Iya, biasanya kalau memang karena infeksi, genang telinga itu, tidak akan menetap, lubangnya pasti akan membesar, 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 dan terkadang disertai dengan, jaringan granulasi, atau kayak daging tumbuh gitu, di sekitarnya, bisa terjadi, karena kan proses infeksi, yang terus-menerus gitu. Serem banget ya, di dalam lagi ya, gak kelihatan ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya, di samping terakhir ya. Oke pemirsa, kalau anda masih punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021-290-32644, atau DM Instagram kami di, atdaifamily, kembali saat lagi. Baik pemirsa, ini seru banget ya, selama break, kita konsultasi sama dokter May, ya gitu ya, jadi tadi hampir kedengaran suara kita, ngobrol-ngobrol sama dokter May, gak apa-apa ya, kita masih bersama dengan, dokter Mary Santisiret, SPT Antik L, dokter spesialis telinga hidup, Tunggorok, bedah kepala leher, dari rumah sakit Royal Tarumah. Oke dong, kita akan berbicara, tadi kan udah ngomongin A sampai Z-nya lah ya, kita ngomongin seputar genang telinga yang pecah, dengan faktor risiko ini dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sempat bahas cotton bud juga gitu ya, ada beberapa, gak ngerti ya, yang sering kita lakukan, yang mungkin orang kepikiran, oh, baik untuk kesehatan telinganya, tapi ternyata mungkin buruk, seperti halnya cotton bud. Ada juga beberapa yang lain, seperti ear candle ya, segala macam, itu gimana? itu hal-hal atau habit, atau mungkin kita perawatan, bahkan kadang-kadang, kita sendiri yang ngelakuin ear candle gitu, itu gimana sih dok? Sebenarnya itu tadi, ear candle maupun pemakaian cotton bud, tidak ada tempatnya untuk telinga kita gitu. Jadi, tidak usah pakai cotton bud, dan juga tidak usah pemakaian ear candle, karena yang ear candle terutama, yang kita takutkan bisa menyebabkan perforasi, atau pecahnya, atau bolongnya gendang telinga. Kenapa airnya bisa menyebabkan perforasi, atau pecahnya gendang telinga? Karena kan kita memasukkan sesuatu benda asing ke dalam telinga, yang dimana kita tahu, sebenarnya jarak antara liang telinga ke gendang telinga, itu sangat kecil. Kita masukkan, ternyata, nembus sampai gendang telinga kan bisa jadi perforasi gendang telinga. Dan itu sebenarnya, ear candle tidak ada manfaatnya sih. Tapi sebenarnya, kalaupun kita bersihin, apa ya dok ya, bersihin tipis-tipis gitu ya, di apa, di apa, Di liang. Di awal-awalnya. Iya, di liang telinganya. Di liang telinganya, itu masih boleh nggak sih? Atau tetap nggak bisa juga gitu, atau tetap aja bahayain gendang telinga kita gitu? Ya, kalaupun memang mau pakai cotton bud, sebenarnya tidak, ya sebaiknya saya menganjurkan tidak. Cuma kalau memang mau pakai cotton bud, pakailah ukuran yang lebih kecil, dan hanya di bagian liang saja, liang terluar dengan arah gerakan ke arah luar, jangan ke arah dalam. Justru kalau ke arah dalam, kotorannya semakin masuk ke dalam, mendekati gendang telinga, dan kotorannya juga nggak akan keluar gitu. Jadi perlu nggak sih kita kayak berapa lama sekali idealnya ya, kalau kita kan, kan ada orang ya dong, yang kayak ngerasa, aduh kayaknya kopinya udah kerasa nggak enak nih, kayak kerasa agak kotor, kayak ada penuh dengan, sumbatan-sumbatan lah gitu ya. Itu idealnya berapa lama sekali sih harus ke dokter THT untuk mengecek gitu, karena kan kita takutnya mau bersih sendiri kena gendang gitu. Idealnya sih 3 atau 6 bulan sekali kita ke dokter THT, untuk dilakukan pemeriksaan dan pembersihan telinga bila diperlukan. 3 atau 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya ada dikit-dikit, katanya kan nggak apa-apa ya, maksudnya kotoran di gendang, eh kotoran di gendang, kotoran di telinga itu ada manfaatnya gitu. Ya, kotoran di telinga itu ada manfaatnya, misalnya untuk mencegah supaya serangga tidak masuk, jadi sebenarnya liang telinga kita itu tidak harus terlalu sangat-sangat bersih juga, ya nggak harus gitu. Oke, oke, oke. Nah terkadang kan juga kita kayak ngerasa, oh lagi bersihin telinga gitu ya, terus habis menggeruk-geruk, menggaruk apa, menggali-gali gitu ya, itu juga warna kotoran itu bisa berpengaruh pada kesan telinga kita nggak sih dok? Kalau warna sih nggak ya, jadi itu tergantung dari, jadi di telinga kita itu ada beberapa kelenjar, kayak kelenjar serumen, kelenjar keringat juga ada di situ, jadi itu yang menyebabkan beda-beda warna dari cairan kotoran telinga, dan juga itu juga yang menentukan konsistensi. Nah itu dia konsistensi, kadang-kadang kan ada yang mau nyebutnya jadi geli sendiri ya, maksudnya yang lembek atau yang keras gitu, ada selalu berhubungan kayak yang lembek, yang keras, warnanya apalagi sampai gelap, oh berarti ada masalah sama gedang telinganya gitu, itu ada hubungan nggak sih dok? Itu sebenarnya lebih ke produksi dari kelenjar serumen atau kelenjar keringat di telinganya masing-masing, karena sebenarnya terkadang telinga kanan ataupun telinga kiri, kadang konsistensinya juga beda. Oh gitu? Iya, jadi tergantung produksi serumen di masing-masing telinga, baik kanan ataupun kiri, dan orang per orang beda-beda sih. Tapi secara alami, natural gitu, dia bisa nggak sih itu keluar sendiri tanpa harus, karena kan kita konsernya pengen bersih, tapi kita takut gedang telinganya, kita pecah gitu. Jadi kan tadi dokter juga disempat mention, oh akan keluar sendiri telinganya, apa kotoran di telinganya itu keluar sendiri pas kita ngunyah dan lain sebagainya itu, pas kita tidur itu benar keluar sendiri atau dia, karena kita kan, sorry, kalau aku sih kayak nggak pernah ngeliat itu jatuh, gitu ya, atau dia, apa bahasanya, memuai atau hilang begitu saja gitu. Jadi sebenarnya kotoran telinga, di dalam liang kan kita ada namanya rambut-rambut di liang telinga ya, itu nanti akan selalu bergerak ke arah luar, untuk membuang kotoran kalau kita mengunyah, menguap gitu, hanya saja kondisi anatomi liang telinga atau telinga orang per orang, misalnya tadi liangnya agak berkelok, ataupun konsistensi kotorannya memang cenderung keras, itu memang butuh bantuan dokter THT untuk membersihkannya. Begitu. Oke, oke. Dok, kalau misalnya nih, ada gangguan sama gedang telinga, terutama pada anak-anak, karena anak-anak ini kan dalam masa proses tumbuh kembang ya, ini bisa pengaruh nggak sih ke depannya, karena proses perjalannya kan masih jauh nih gitu, ke depan, ada nggak bisa mengganggu ke depannya. Dan orang yang kayak operasi dipasang gerak dan lain sebagainya, bisa jadi kemungkinan entah itu dari anak-anak atau orang dewasa, akan mengalaminya lagi ketika terpapar faktor risikonya. Kayak yang saya sebutkan tadi, kalau gendang telinga yang bolong karena otitis media akut pada anak-anak, biasanya kalau infeksinya teratasi, gendang telinganya akan kembali seperti semula. Hanya saja, kadang nih pada anak-anak, ada yang kita sebut dengan hipertropi adenoid nih mas, jadi penebalan dari kelenjar di bagian belakang hidung, itu terkadang karena dia sangat besar, menyumbat muara tuba, sehingga terkadang ada penumpukan cairan di telinga, atau kita sebutnya otitis media evusive. Nah itu memang butuh penanganan, baik membuang adenoidnya, dan mungkin penanganan dari otitis media evusinya sendiri, beda-beda sih mas. Jadi kalau gak ngerti kondisinya seperti apa, takut ngapa-ngapain, udah lah langsung telpon Dr. May aja gitu ya peliksa gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. May, hari ini kita sangat bahagia bisa mengetahui bahwa kondisi telinga kita, gak boleh diginiin, gak boleh digituin gitu ya. Semoga ini pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Dr. May, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit royal, terima kasih mas. Oke pemirsa itu tadi berbincangan kita dengan Dr. May, semoga bermanfaat ya. Saya Radimadias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jangan pakai cotton bud, jangan pakai ear candle. Selamat jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.